Berarti tadi ada ngomongin data talent untuk meningkatkan literasi keteringan tadi dari Mas Prahidi, kalau ini ngatakan bahwa kekurangan data talent itu ya jagoan menganalisis data, meng-crunch number, tapi nggak ada domain experts. Saya ingin dengar dari Pak Handoko nih, yang tadi saya cek di website asetnya 300 triliun kalau Astra Finansial. Oke, selamat siang teman-teman semua, saya Handoko dari Astra Finansial. Terus terang kalau di Astra sendiri ya, masalah data, jadi kita punya satu value yang sejak tahun 82 itu sudah ada nih. Jadi saya join Astra tahun 95 waktu itu, kita selalu dalam mengambil keputusan, itu salah satu basis kita mengambil keputusan itu data. Jadi kita, dari dulu kita ngomong speak with data bahasanya di kita, jadi itu menjadi satu fondasi di kita nih. Nah, memang dalam perkembangannya data menjadi semakin critical, semakin crucial di dalam zaman sekarang ini. Jadi, kalau kita katakanlah lagi sourcing untuk masalah talent untuk data. Jadi, kalau kami dari korporat, kebanyakan kalau kita sourcing talent untuk data, itu kebanyakan kita ambilnya dari statistik, kemudian matematik, atau kalau enggak ya computer science. Dari tiga jurusan itu kita biasanya akan mencoba menjadikan talent-talent tersebut untuk membantu kami dalam proses pengambilan keputusan dengan pengelolaan data tersebut. Jadi, recall back 10 years ago ya, waktu itu kalau kita lihat di tempat kami itu ada satu bagian departemen yang namanya Departemen untuk Management Information System, which is yang dikelola basically ya sama dengan apa yang ada sekarang gitu. Dari data, diolah, kemudian dijadikan analisa, dari analisa itu dijadikan untuk pengambilan keputusan. Rasanya sih, dalam perkembangannya memang yang menjadikan pembedaan dari zaman dulu ke sekarang, kalau saya lihat, karena saya orang Tebo dulu sih, jadi yang menjadikan pembedaan adalah masalah di processing-nya. Processing-nya kalau yang sekarang itu jauh lebih cepat, kalau dulu dengan data kita mau bikin suatu score cut, mungkin it takes three months sampai empat bulan untuk bikin suatu score cut, kalau hari ini hitungannya mungkin dalam hitungan jam semua bisa selesai gitu. Kalau dulu, mostly yang kita pakai adalah data-data dari internal, kalau sekarang enggak cuma data internal, jadi data dari internal kita mesti kawinkan dengan data-data eksternal, sehingga dapat mempertajam analisa dari data yang dihasilkan. Rasanya itu mas-mas yang kita bisa share mengenai talent dan data. Oke, menarik ini. Ini menurut saya menunjukkan betapa luas isunya ya, dan spektrum isunya ya. Mulai dari, kalau saya melihat dari isu ibu-ibu ya, mulai dari isu ibu-ibu, ini juga merupakan salah satu spektrum isu. Dari sisi volantis yang sebagai startup juga punya isu sendiri tergait dengan domain expert. Nah, menurut saya juga dari Astra Financial ya, sebagai salah satu leading institutions di Indonesia pun juga punya isu yang berbeda gitu. Tapi saya ingin lanjut nih ke Pak Handoko nih, saya punya pertanyaan Pak. Tadi kan Bapak bilang bahwa, oke ini sudah ada dari dulu, mungkin kecepatan processingnya yang makin berubah. Pertanyaan saya, lah kalau kayak gitu, karena cuan masalah kecepatan processing, saya kan asumsi paling cuma masalah tool ya. Kenapa ada perubahan dari sisi talenta juga? Kalau gitu kan talenta dan knowledge-nya sudah ada. Dan saya yakin Astra nggak pernah punya kesulitan untuk dengan resource-nya untuk cari talent dimanapun. Iya. Jadi kalau boleh share ya, mungkin kalau terkait data, mungkin divisi yang terkait ada dua sih menurut saya sih. Ada divisi dari IT dengan digitalnya, kemudian dari sisi risk management. Nah dari dulu, dari tempat kita itu selalu ada, dua divisi itu sudah ada nih. Kalau IT sendiri kita terus terang punya, kurang lebih di Astra Finansial kita kurang lebih punya 670 orang, keseluruhan grup. Cuman kalau kita ngomong specific title data science, mungkin yang kita punya, mungkin even belum ada 10 orang. Jadi memang hari ini agak susah membedakan dari kita sendiri. Kita sebagai korporat itu masih belum bisa mendeskripsikan dengan baik, apakah seorang itu seorang yang levelnya itu data science, atau data analytics biasa nih. Kalau data analytics biasa kan kita sebenarnya sudah ada dari zaman dulu. Atau seorang data engineer, itu yang kita lagi terus terang, pernah kita coba interview orang dengan title data science. Begitu kita lihatin, ya knowledge-nya masih segini gitu loh, yang kita butuhkan lebih dalam dari itu. Jadi mungkin karena memang belum ada standar yang secara spesifik mengenai data science itu, jadi ya mungkin kita bisa bekerjasama untuk coba mengelaborasi nih, yang data science seperti apa sih? Sebenarnya kriteria menjadi seorang data scientist itu seperti apa? Mungkin kita juga perlu bantuan dari ICRA sebagai satu institusi yang sudah punya reputasi untuk data science itu seperti ini loh. Supaya everybody is very clear about data science. Oke, tadi saya mau coba summarize ya nih pertanyaannya. Tadi yang pertama terkait dengan satu peluang nih buat orang keuangan nih kayak gimana nih Pak? Untuk masalah di bidang-bidang data ini kayak banyak kepahan doko nih tanyain. Terus yang kedua adalah implementasi terkait dengan use case di keuangan. Itu seperti apa contoh-contohnya? Terus yang ketiga tadi pertanyaannya juga adalah ini yang dilihat kalau merekrut talent ya, terkait dengan IT itu dilihat dari petikat pendidikan, pengalaman atau apanya. Tentu bagaimana cara merekrut talent-talent yang seperti ini? Silahkan Pak Handoko dulu. Jadi dalam merekrut kita sebenarnya yang kita prioritaskan tiga itu untuk yang terutama untuk di bidang data science-nya. Jadi, tapi tidak menutup kemungkinan juga karena setuju sih dalam beberapa hal, salah satu poin weakness ya kalau kita ambil jurusan murni adalah insight yang didapat itu kadang-kadang secara bisnis itu kurang tajam. Jadi, memang diperlukan kolaborasi enggak cuma dari bidang-bidang murni tersebut, tapi juga bidang seperti accountant, finance, jadi untuk melihat perspektif secara bisnisnya seperti apa. Jadi, enggak menutup kemungkinan mas untuk yang bidang non-tiga bidang yang saya sebutkan tadi untuk menjadi seorang master di data. Untuk implementasinya di industri kita itu cukup banyak ya, terutama di risk management penggunaan data itu cukup kuat di Astra Financial, terutama di dalam kita membuat suatu credit scoring, jadi kalau credit scoring kita ada beberapa nih, apakah itu acquisition scorecard, behavior scorecard, propensity scorecard, cukup banyak. Jadi, penguasaan atas data itu sebenarnya membantu kita melakukan semacam, tadi dibilang apakah itu proyeksi seorang customer seperti apa yang akan menjadi jelek, kemudian most likely untuk kegiatan CRM yang akan kita lakukan. Jadi, data di sini yang kita lakukan di credit scoring itu cukup ini, cukup happy di situ pemakaiannya. Jadi, untuk memfilter customer, tapi ini hanya bisa dilakukan untuk yang retail customer ya. Jadi, untuk yang retail customer kita memengembangkan yang kita sebut namanya acquisition scorecard, untuk membantu memfilter customer-customer itu apakah oke atau not oke. Itu dari acquisition scorecard-nya. Kalau kita bergerak ke collection scorecard-nya, dengan scorecard yang dihasilkan itu, kita bisa memprediksi apakah customer yang telat itu, kalau tidak dikunjungi itu akan bayar tidak sih? Atau tidak perlu dikunjungi, tidak perlu dikunjungi juga pasti akan bayar. Dan itu kan kita bisa lihat dari track record, history, data yang ada. Jadi, kita punya satu solusi yang kita sebut smart collection, bejes itu juga ujung-ujung ini dari data yang kita miliki. Itu sih lebih diimplementasi di kita. Mungkin juga sekalian bisa menjawab pertanyaan yang terkait ini Pak, kalau ngerekrut orang yang dilihat apanya Pak? Kalau ngerekrut orang yang dilihat, sebetulnya background pendidikan itu satu hal sih. Tapi yang penting buat kita dalam rekrut orang itu, logic thinking-nya ya. Satu logic thinking, kemudian juga secara attitude itu, secara culture itu cocok atau tidak dengan kita. Bisa dikasih contoh enggak Pak? Kayak gimana tuh? Logical thinking kayak gimana? Logical thinking kadang-kadang dalam melakukan test kita itu, bagaimana suatu peristiwa terkaitannya dengan peristiwa yang lain, mungkin, apa namanya, ya lebih ke arah ini, apa, korelasi seperti apa, lebih ke arah sana sih untuk logical thinking-nya sih. Karena ada testnya juga untuk logical thinking-nya. Kita lihatin kan, sebenarnya kan, lihatin ini sebenarnya secara vision bisnisnya seperti apa, kompetensinya seperti apa, jadi ada beberapa hal yang dilakukan test. Kepada Bapak Hando Kolim, selaku Direktur Astra Finansial. Boleh kita kasih apresiasi tepuk tangan yang paling terakhir. Baik, terima kasih Bapak-Bapak. Kami silakan untuk kembali ke tempat. Terima kasih telah menonton!